berkaitan dengan duduk sholat, duduk tahiyyat awal, tengah atau tahiyyat akhir bagaimana model duduknya berkaitan dengan duduk, duduk tahiyyat awal, atau diistilahkan oleh Imam Ibn Rus, duduk tengah-tengah dan duduk akhir model duduknya bagaimana, beliau-beliau berbeda satu dengan yang lain apa hukum duduknya, bukan model duduknya, model duduknya sudah apa hukum duduknya, apakah kedua-duanya wajib atau salah satunya sunnah Banyak ulama' atau mayoritas ulama' berpandangan bahwa duduk di tengah-tengah sholat duduk untuk tahiyyat awal, itu hukumnya sunnah Banyak ulama' yang berpandangan sunnah walaishad bifardil, bukan wajib washadun washadda qawmun waqalu illaha fardun ada sebagian orang berpandangan duduk tahiyyat awal itu fardun wajib jadi antara sunnah dan wajib, hukum duduk tahiyyat awal waqadarika dahamal jumhuru fil jalsatil bukhara ila anna fardun sebaliknya duduk tahiyyat akhir, mayoritas ulama' berpandangan wajib fardun tapi gak seluruhnya duduk tahiyyat akhir, mayoritas berpandangan wajib tidak seluruhnya washadda qawmun faqal illaha fardun sebaliknya ada yang berpandangan tahiyyat akhir itu tidak wajib sunnah dari tahiyyat awal, mayoritas berpandangan sunnah ada sedikit berpandangan wajib tahiyyat akhir, mayoritas berpandangan wajib ada sedikit yang berpandangan tidak wajib sunnah pemiku perselisihan pendapat itu ta'arudu makhumil ahadis ya ini perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang ada rasul sepanjang ayat beliau sholat selalu tahiyyat awal, tahiyyat akhir kecuali satu momen ketika beliau lupa tahiyyat awal langsung berdiri satu momen itulah yang menjadikan penilaian ulama' berkaitan dengan tahiyyat awal berubah mayoritas ulama' menilai tahiyyat awal tidak sama hukumnya dengan tahiyyat akhir buktinya ketika rasul lupa tahiyyat awal beliau sudah berdiri beliau lanjutkan sholat tidak pulang untuk tahiyyat awal kebetulan tahiyyat akhir tidak pernah terjadi rasul lupa tahiyyat akhir nah itu ada tahiyyat akhir sama dengan tahiyyat awal andikan rasul lupa boleh jadi langsung rasul tidak mengulang boleh jadi ada yang berasumsi atau mengikhtimalkannya seperti itu jadi hadis-hadisnya sama cuma dalam menyimpulkan hadis itu mereka berbeda berbeda dalam menyimpulkan satu dalil otomatis akan berbeda pulang dalam memutuskan hukum dari perkara yang ada dalam dalil itu termasuk apakah kedua tahiyyat itu salah satunya boleh dikiaskan ke yang lain tahiyyat awal dikiaskan ke tahiyyat akhir berarti wajib atau tahiyyat akhir yang dikiaskan ke tahiyyat awal berarti hukumnya sunnah ini ulama berbeda kesimpulan hadisnya sama tapi berbeda kesimpulan wadhalika annafi hadisi abu mureyrah idlis hatta takma inna jalisan pertama hadis-hadis yang ini kalau bahas pikir sholat pasti selalu disebut-sebut hadis dari sahabat abu mureyrah r.a. ketika rasul masuk ke dalam masjid rasul laksanakan sholat gak lama datang seorang sahabat yang juga masuk lalu dia ngerjain sholat diperhatikan oleh rasul sholatnya rasulullah menilai sholatnya salah lalu oleh rasul diperintahkan ulangi sholatmu sampai tiga kali setelah tiga kali masih disuruh ulang juga karena sahabat itu minta diajari sholat nah dalam pengajaran sholat itu diantara kalimat rasul kalimat yang diucapkan oleh rasul sumar fakhatta takma inna jalisan kemudian bangunlah kamu dari suljur bangun sampai tuma inna duduk setiap halusnya dari sujud bangun duduk bangun duduk wak'aw dalikati sholatika pulihah kerjakan seperti itu di semua rotaat sholatmu ini hadis dari Imam Rufari 715 muslim 602 Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasai kandungan yang ada di hadis ini memperlihatkan wajibnya duduk di setiap rotaat sholat duduk di rotaat pertama sesudah sujud rotaat kedua rotaat ketiga pokoknya duduk di setiap rotaat sholat wajib itu kandungan hukum di hadis tadi sumar fakhatta takma inna jalisan waf'aw dalikati sholatika pulihah bangunlah kamu dari sujud duduklah hingga tuma inna kerjakan di setiap rotaat sholatmu seperti itu itu kandungannya duduk dalam sholat sesudah kita sujud wajib wajib di hadis ini karena itu kata Imam Ibn Nusfaman akhada bihada wala innal julusakun liha kullaha fardun ulama yang benar-benar memegang hadis ini menyimpulkan duduk di setiap rotaat sholat sesudah sujud itu wajib baik rotaat utama kedua ketiga keempat wajib yang berpegangan dengan hadis ini walima ja'afi hadisi Abi Ibn Buhayna sementara hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Buhayna hadisnya sabit sahih di hadis ini hadis Ibn Buhayna ini rasul lupa rokaat kedua sesudah sesudah sujud kedua beliau gak duduk tahiyat awal langsung berdiri satu riwayat sahabat ngingetin tapi rasul jalan terus beda beda halnya ketika rasul lupa rokaat diingetin beliau kerjakan lupa tahiyat awal lupa duduk di tahiyat awal gak tahiyat awal otomatis gak duduk diingetin rasul jalan terus lengkap hadisnya an abdillah ibn Buhayna khan radiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Buhayna radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sallatihimun zuhra bahwa nabiya sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat duhur dihatap ke-2 yang semestinya duduk untuk tahiyat awal rasul berdiri walangnya jelis beliau tidak duduk untuk tahiyat awal di hadis ini tidak disebutkan adanya sahabat yang mengingatkan Rasul Raka'at kedua semestinya Rasul duduk tahiyat awal Rasul berdiri tidak duduk para jamaah semuanya ikut berdiri tidak tahiyat awal ketika sholat sudah waktunya selesai para jamaah menunggu Rasul salam ternyata kabarok Rasul bertakbir bahwa Jalisu dalam polisi duduk tahiyat akhir Rasul bertakbir wasah jadah sajadaka ini untuk sujud dua kali sujud sujud sahih dan itu beliau lakukan sebelum salam sumah salam kemudian beliau pun salam hadis tadi yang pertama setiap duduk dalam sholat hukumnya wajib tapi di hadis ini Rasul Raka'at kedua sesudah sujud kedua tidak duduk langsung berdiri ulama' yang memandang hadis pertama tadi dan sekaligus hadis ini akan mengimpulkan bahwa oh kalau begitu tahiyat awal hukumnya berbeda dengan tahiyat akhir duduk di tahiyat awal berbeda dengan duduk-duduk yang lain hadis ini lewat Imam Ahwat Imam Bukhari 829 Imam Muslim 570 Imam Abu Dawud Ad-Jalmidi An-Nasa'i Ibn Mahjah ini redaksinya Imam Bukhari di hadis tadi Ibn Buhaynah ketika sahabat menunggu Rasul Salam ternyata Rasul bertakbir Rasul sujud dua kali Ibn Buhaynah tidak mengatakan apakah para sahabat para jamaah ikut sujud sahwi atau tidak beda dengan ketika Rasul tidak bentuk tahiyat awal Rasul berdiri beliau Ibn Buhaynah mengatakan seluruh jamaah ikut berdiri tapi di riwayat Imam Muslim khusus Imam Muslim ketika Rasul sujud sahwi wasajah dan nasuh ma'ahu para jamaah semuanya ikut sujud sahwi mengikuti Rasul maka nama maka nama nasya minal julus jadi kalau seperti hadis tadi Ibn Buhaynah tidak menyebutkan versinya Imam Bukhari apakah jamaah ikut sujud sahwi atau tidak tidak yakin yakin bahwa para jamaah sholat nabi selalu mengikuti apapun yang dikerjakan oleh nabi dalam sholatnya yakin para jamaah sholatnya nabi selalu ikut nabi sebagai imam apapun yang dikerjakan oleh nabi di hadis masih dari Ibn Buhaynah tapi redaksi Imam An-Nasai redaksi Imam An-Nasai ketika Rasul tidak tahiyyat awal Rasul mau berdiri itu ada kalimat fasab bahu para jamaah membaca tasbih mengingatkan Rasul tapi Rasul tetap lanjut berdiri ini khusus redaksi Imam An-Nasai redaksi ulama yang lain Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Atir Mili Ibn Majah tidak ada kalimat para jamaah membaca tasbih mengingatkan Rasul ulama hadis menilai redaksi Imam An-Nasai juga suheh jadi tidak perlu tidak perlu berspekulasi Imam An-Nasai salah ini tidak mungkin ketika Rasul melakukan hal berbeda dalam sholat terus jamaah baca tasbih tidak mungkin karena saat itu masih memungkinkan untuk aturan sholat dirumpah oleh Allah melalui Rasul itu tidak perlu kita berspekulasi Imam An-Nasai salah yang pasti redaksi Imam An-Nasai yang berbeda dari redaksi redaksi yang lain itu diverifikasi suheh oleh ulama hadis di redaksi Imam An-Nasai ketika rokaat kedua sesudah sudut kedua semestinya Rasul duduk tahiyat Pak Rasul langsung berdiri fasab bahu mereka para jamaah membaca tasbih mengingatkan Rasul famadok tapi Rasul lanjut dalam sholatnya kalimat berikutnya sama jadi dua hadis ini Abu Hurairah dan Ibn Buhaynah Abu Hurairah hadisnya setiap duduk dalam sholat sesudah sujud wajib hadis Ibn Buhaynah duduk rokaat kedua sesudah sujud kedua itu tidak wajib buktinya Rasul lupa diingatkan Rasul tidak kembali untuk duduk kalau wajib pasti Rasul kembali ada hadis ketiga yang dijadikan pertimbangan untuk menyimpulkan hal ini bahwa tahiyyat status tahiyyat berbeda dengan rokaat Rasul lupa tahiyyat awal Rasul tidak balik Rasul lupa rokaat Rasul balik Rasul terlambah kalau kurang hadis itu ketika Rasul lupa rokaat Rasul tambah lalu Rasul sujud sahwi lupa tahiyyat awal Rasul tidak ulangi Rasul cuma sujud sahwi hadis hadisnya an Abi Sufyan maulah ibn Abi Ahmad dari Abi Sufyan radiyallahu an beliau maulah mantan budaknya ibn Abi Ahmad tabi ayin an nah hu kal Abu Sufyan berkata sami tu abu hurairata radiyallahu an hu yakun aku pernah berkata sama mendengar sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah berkata salak lana rasul sallallahu alaihi wasallama salatal asri rasul pernah mengerjakan sholat untuk kami menjadi imam buat kami sholat asal fasallama firroqat ini ketika baru dua rokaat rasul tahiyyat akhir terus salam sholat asal berjamaah baru dua rokaat rasul tahiyyat akhir terus salam begitu rasul salam para sahabat jamaah semuanya salam faqa madhul yadayin ini hadis ini selanjutnya lebih sering disebut hadis dhul yadayin saya belum temukan siapa nama sahabat yang dikitar dhul yadayin termasuk kenapa belum digelari pemilik dua tangan padahal setiap kita punya dua tangan ketika rasul mimpin sholat asal baru dua rokaat salam dhul yadayin langsung berdiri berdiri untuk mengajukan pertanyaan kepada rasul faqala dhul yadayin berkata wahai rasul sholat ini tadi sengaja dikosor atau engkau lupa sholat asal dua rokaat tidak sedang musafir dua rokaat rasul salam sahabat yang lain semuanya diem cuma dhul yadayin yang langsung berdiri langsung nanya waqa sholat sholat ya rasul allah wahai rasul ini sholat ini tadi apakah sengaja dikosor atau kamu lupa faqala rasul allah wa'ala assalam kundundali kalambiyakun jawaban nabi dua-duanya tidak aku tidak mengkosor sholat aku juga tidak lupa jadi sholat asal dua rokaat itu rasul yakin banget sudah pas rokaat benar mumpat ketika rasul yakin bahwa beliau tidak lupa beliau juga tidak mengkosor sholat faqala beliad dain kembali berkata kodkana ba'du zalik salah satu dari dua tadi wahai rasul memang terjadi kalau kamu gak lupa berarti sholat ini kamu kosor rasul bilang enggak aku gak mengkosor sholat kok empat rokaat tadi aku gak mengkosor aku juga gak lupa tapi faktanya yang terjadi itu salah satu dari dua itu kamu kosor sholat tadi setelah jadi begitu faqbala rasul s.a.w. ma'alan nas jadi saat rasul selesai sholat terus ditanya oleh dulian dan posisi rasul masih menghadap qiblat masih menghadap qiblat begitu ditanya boleh jadi rasul lengok ke yang nanya enggak aku gak lupa aku juga gak kosor kok tapi terjadi rasul dari sholat ke jama'at dua raka'at baru selanjutnya rasul pun menghadap ke jama'at ini kalau kita mau telitik memahami hadis imam menghadap jama'at itu karena hendak menyampaikan sesuatu imam menghadap ke jama'at karena akan menyampaikan sesuatu hadis-hadis yang menegaskan rasul selesai sholat menghadap ke jama'at itu langsung rasul menyampaikan sesuatu bahkan kesimpulan saya kalau rasul tidak menyampaikan sesuatu rasul tidak menghadap ke jama'at tapi menghadap ke kanan hadis di wf imam muslim itu salah satu alasan yang menjadikan ada sahabat yang selalu berusaha untuk disap sebelah kanannya imam alasannya karena ingin melihat wajah rasul karena selesai sholat rasul selalu menghadap ke kanan jadi rasul sebagai imam akan menghadap ke jama'at kalau beliau bermaksud menyampaikan sesuatu begitu Dulyaden berkata tadi faktanya ya rasul sholat ini seperti dikosol rasul pun menghadap ke jama'at fakolah rasul ingin klarifikasi dari jama'at asal duka Dulyaden asal datang Dulyaden ini Dulyaden ini benar enggak kata dia sholatnya tadi seperti dikosol cuma dua roka'at dia benar apa enggak fakolu para jama'at menjawab kompak na'am iya ya rasul dia betul tadi sholat kita cuma dua roka'at rendaksi yang lain diwayat yang lain sahabat ketika ditanya rasul Dulyaden benar nih mereka cuma dengan isyarat ya tanpa omongan begitu dikasih tahu seluruh jama'at bahwa memang tadi sholat asal cuma dua roka'at rasul 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 langsung nambah dua roka'at para sahabat ikut summa sajadah sajadah ini lalu rasul sujud dua kali sujud sujud sahwi wahwa jari sun posisi belia belum bangun dari duduk terakhir sholatnya dan sujud sahwi yang ini dilakukan rasul ba'nda salam nambah dua rokaat salam, masih posisi duduk terus sujud lagi dua kali ini yang sudah kita bahas juga bahwa sujud sahwi kapan dilakukan, sebelum salam atau sesudah salam kesimpulannya ulama' khilafiyah di hadis yang tadi ketika rasul lupa ta'yat awal rasul sujud sahwi sebelum salam di hadis yang ini rasul sujud sahwinnya sesudah salam itu pula yang memicu, yang menjadi pangkal ulama' berbeda pendapat sujud sahwi sebelum ataukah sesudah salam Imam Shafi'i berkisimpulan sujud sahwi apapun yang terjadi sujud sahwi dilakukan sebelum salam Imam Abu Hanifah sesudah salam Imam Malik tergantung lupanya lupa apa kalau lupa ta'yat sebelum salam kalau lupanya itu lupa kita sudah salam terus baru ingat maka dilakukan sesudah salam hadis ini riwayat Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Muslim 573 dan Imam An-Nasai di hadis ini sebetulnya ada masalah ada masalahnya pada mulanya rasul yakin banget solatnya benar beliau tidak ragu yakin solatnya benar beliau tidak ragu ketika diingatkan oleh jamaah selanjutnya seluruh jamaah memastikan bahwa tadi solatnya berbeda dari biasanya mungkin saat itu kedakinan Rasul pun runtuh berarti tadi aku iya salah beliau nambahi masalahnya ada dalam kitab Sarhu Sohihil Bukhari di Ibnu Batol Sarhu Sohihil Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Batol disana ada ikhtalafal ulama'u fil imami idha syakka fi solatihi ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan imam ketika pada mulanya imam itu yakin solatnya sudah benar ketika makmum mengingatkan tadi imam rakaatnya kurang padahal awalnya sudah yakin benar nah yang diperselisihkan ulama' imam yang mulanya yakin sudah benar lalu diingatkan makmum apakah si imam itu harus ikut omongan makmum yang berarti dia tinggalkan keyakinannya atau dia tetap dalam keyakinannya abaikan omongan makmum ini ulama' berbeda pendapat rasul di hadis tadi rasul yakin solatnya sudah benar beliau tidak lupa tidak juga mengkosor diingatkan makmum ya rasul tadi rokaatnya kurang cuma dua kalau melihat itu berarti keyakinan tadi keyakinan rasul yang semula itu bisa dikalahkan oleh makmum seluruh makmum yang berpandangan rasul salah solatnya itu ulama' berbeda pendapat apakah imam boleh mempertimbangkan omongan makmum untuk hal yang sebetulnya dianya tadinya yakin sudah benar ini ada di wayat imam malik ibn al-kassar menjelaskan ibn al-kassar ini juga pandangan imam abu hanifah imam malik imam abu hanifah tadi imam salah solatnya cuma dua nah keyakinan awal si imam itu harus digugurkan mengikuti omongan makmum lain masalahnya kalau makmumnya juga terpecah ada makmum yang iya tadi kurang yang lain bilang enggak udah cukup ketika itu yang terjadi imam tetap dalam keyakinannya makmum yang merasa imamnya kurang makmum nambah sendiri makmum yang yakin imamnya kurang tapi imamnya yakin udah cukup makmum yang yakin imamnya kurang nambah sendiri tapi ketika seluruh makmum sepakat bahwa imam kurang imam yang semula yakin sudah pas solatnya sudah cukup gugurkan keyakinannya untuk ikut makmum ini pandangan imam malik dan imam abu hanifah tapi pandangan kedua imam malik yang malu ala yakin imam tetap dalam keyakinannya wala yarsi'u ila qolihim imam gak boleh ikuti omongan makmum bahwa kawal shafi'i untuk pandangan imam malik yang kedua ini diikuti oleh imam shafi'i jadi imam kita yakin benar makmum bilang salah yaudah kalian silahkan nambah sendiri aku yakin kok aku udah benar ini pandangan yang kedua pandangan kedua imam malik yang diikuti oleh imam shafi'i pandangan imam malik yang pertama imam ikut makmum itu diikuti sama halnya dengan pandangan imam abu hanifah jamaah dan yang mahu yakum ajma'in kata ibn al-qassar ungkapan imam malik bahwa imam gak boleh ikut omongan makmumnya itu saya rasa kata ibn al-qassar apabila imam yakin banget bahwa dia benar kalau imam yakin banget benar makmumnya enggak tadi salah kurang imam tetap yakin kekeh ya sudah imam tetap dengan keyakinannya tapi kalau begitu diingetin makmum imam kayaknya iya jangan-jangan tadi aku memang kurang nah untuk yang ini imam ikut makmum kalau makmumnya kompak kompak bahwa imam kurang imam salah kasus tadi rasul rupa dua rokaat salam kemungkinan itu rasul yakin udah benar begitu sahabat ngingetin tadi dikosor atau gimana rasul enggak dua-duanya aku yakin aku enggak lupa aku juga enggak mau kosor tapi tadi faktanya jolak dua rokaat rasul masih yakin rasul tanya jamaah yang lain ini omongan dulia den benar iya ya rasul baru rasul gugur keyakinannya tadi ternyata beliau salah tentu rasul yakin terhadap sesuatu yang sebetulnya salah itu memang disengaja oleh Allah sebagai pelajaran buat umatnya jadi ketika imam yakin banget makmum negor imam terketah dengan keyakinannya ya sudah imam enggak boleh mengikuti omongan makmum 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 yakin imamnya kurang makmum wajib nambah salah satu dari mereka maju jadi imam untuk menambah rokaat jamaah dan Allah wa'iyakum 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 wa'qara syafi'i kata imam syafi'i rujuk rujuk rasuli yawma dilyadain ila qaliman ahbarahu inna macana li'annahu zakarabidhalika fadakarab kata imam syafi'i bahwa rasul pada akhirnya mengikuti omongan jamaah yang diawali dengan keguran dari sahabat dilyadain awalnya rasul yakin beliau benar begitu diingetin oleh jamaah dan seluruh jamaah mengingetin keyakinan beliau pun runtuh beliau sadar beliau salah makanya beliau merujuk omongan jamaah jadi yang disimpulkan oleh nukasor tadi kalau imam yakin banget gak salah walaupun seluruh makmum bilang imam salah imam gak boleh mengikuti makmum tetap dalam keyakinannya sebaliknya kalau imam pada mulanya yakin pada mulanya begitu ditegur oleh makmum keyakinan imam berkurang akhirnya mungkin iya memang aku salah jadi di kasusnya seperti itu imam malik pendapat pertama dan imam ambuh hanifah imam harus ikut omongan makmum dari situ sebetulnya dalam masalah ini antara imam abu hanifah dan imam syafi'i itu tidak berbeda pandangan imam syafi'i kalau imam imam yakin banget gak salah walaupun seluruh makmum bilang salah imam tidak boleh tinggalkan keyakinannya imam abu hanifah lebih melihat jika imam pada mulanya yakin begitu diingetin makmum si imam ragu imam harus ikut makmum jadi ada pandangan keyakinan satu orang itu kalah oleh keyakinan berbeda yang dimiliki orang banyak imam satu orang yakin sholatnya benar jama'anya seluruhnya yakin imamnya salah ada yang berpandangan keyakinan satu orang ini bisa dikalahkan oleh keyakinan orang banyak tapi pandangan itu juga gak disepakati ketika yang satu orang yakin dia tetap kekeh dengan keyakinannya maka dia harus tetap dengan keyakinannya tidak boleh tinggalkan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan orang lain disitu bisa diterapkan keyakinan itu tidak bisa dikumpulkan oleh keraguan ketika kita meyakini ini seluruh orang meyakini itu kita meragukan itu mereka meragukan ini itu sudah pasti tapi ada kalanya keyakinan kita menjadi turun derajatnya menjadi ragu karena kok semuanya keyakinannya beda dengan aku jangan jangan aku salah jika itu yang terjadi keyakinan orang banyak harus dimenangkan dibanding keyakinan satu orang dari tiga hadis tadi fukoha ulama fikir memahami bahwa status hukum duduk tahiyyat awal berbeda dengan rokaat 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 mutlak wajib ketika lupa harus dikerjain manakala diingatin sedangkan tahiyyat awal lupa sudah berdiri walaupun diingatin jalan terus rokaat bukan wajib rokaat wajib berarti duduk tahiyyat awal bukan wajib karena tahiyyat awal dengan rokaat berbeda inilah yang mengantarkan mayoritas ulama berpandangan bahwa tahiyyat awal tidak wajib tahiyyat akhir wajib wallahu akhlam soal jadi perbedaan pendapat dalam hal menilai apa hukum tahiyyat awal dan tahiyyat akhir itu didasarkan pada perbedaan kesimpulan terhadap hadis-hadis yang ada wallahu akhlam soal mungkin ada satu dua pertanyaan alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika ashadu ala ilah ilah anta astaghfirullah alhamdulillah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah